Oke teman-teman kembali lagi ke channel Esa Juang Laksono Pada pertemuan kali ini Saya sudah berada di kandang kelinci Artinya saya akan berbagi Mengenai tentang Pengalaman Melakukan Pertanakan kelinci Yang jelas belum beberapa Waktu yang lalu Kelinci saya sudah Melakukan proses kelahiran Anakannya Ini adalah salah satu Indukan kelinci saya Kelinci Rex Yang melahirkan anakan Nah Ini waktunya belum terlalu lama ya Ini contoh Gambaran anakan Kelinci indukan Rex Di sisi lain Di sini juga ada Rex Kunci Rex Juga Melahirkan ini ya Ini juga melahirkan Dengan menggugurkan Bulu-bulunya Agar si anak-anakan kelinci tersebut Mampu beradaptasi Dengan lingkungan sekitarnya Serta kondisinya hangat Di sini Juga ada Kelinci ahila Kelinci ahila juga Melahirkan anakannya Selisihnya tidak terlalu jauh Dan di bagian sini Teman-teman Sini juga ada Kelinci new zealand Sudah pada keluarganya Anakannya Yang melahirkan 8 ekor Anakan kelinci New zealand Ini teman-teman Jadi Ini adalah Gambaran Mengenai Kelinci Yang melahirkan Jadi Setiap Kelinci itu Melahirkan Biasanya Dibarengi Dengan Ini teman-teman Bulu-bulu Yang dirontokkan oleh Indukannya sendiri Karena Tujuan dari Perontokan Bulu-bulu Indukannya Itu sendiri Adalah Untuk Menghangatkan Si anak-anakan kelinci Agar mampu Beradaptasi Dengan lingkungannya Semacam itu Lalu Tips Bagi teman-teman Yang ingin Kelincinya Berhasil Melakukan Proses Kelahiran Agar Biar Berkembang Bia Secara cepat Dan banyak Yaitu Hal yang harus Diberhatikan Adalah Yang pertama Proses Perkawinan Itu Sangatlah penting Karena Jika Proses Perkawinan Berhasil Kemungkinan Besar Kelinci Teman-teman Itu Hamil Dan Pada Akhirnya Bisa Melahirkan Anakan-anakan Semacam ini Teman-teman Lalu Yang kedua Adalah Proses Perawatan Jadi Disini Perawatan Mulai dari Makanan Minuman Itu Dilarang Istilahnya Kurang Kayak gitu Harus Tersedia Dan Mencukupi Kebutuhan Si Kelinci Tersebut Lalu Yang ketiga Adalah Kebersihan Kandang Kebersihan Kandang Ini Cukuplah Penting Teman-teman Karena Dengan Kondisi Kandang Kelinci Yang bersih Artinya Nanti Anakan-anakan Yang dilahirkan Istilahnya Nanti Akan Sehat-sehat Semua Teman-teman Karena Dengan Memandang Kebersihan Kandang Ini Indukan Si Kelinci Pun Juga Ikut Sehat Jadinya Proses Untuk Kehamilan Hingga Dia melahirkan Itu Bisa Maksimal Teman-teman Semacam Itu Jadi Yang Terutama Dan Yang jelas Adalah Mengenai Perawatan Itu adalah Pakan Dan Minum Lalu Kebersihan Kandang Untuk Jumlah Pakannya Sendiri Teman-teman Kalau Saya Untuk Awal-awal Itu Jumlahnya Kurang Lebih 100 Gram Lalu Untuk Semakin Mendekati Kelahiran Jumlah Pakannya Saya Beri Hingga Maksimal Kurang Lebih 200 Gram Per Ekor Per Hari Teman-teman Jadi Ketika Itu Pangannya Tercukupi Keberhasilan Untuk Hamil Hingga Melahirkan Itu Juga Bisa Terpenuhi Sehingga Anakan-anakan Kelinci ini Bisa lahir Dengan Sempurna Dan Maksimal Semacam itu Oke Teman-teman Itu Saja Tips Dari Saya Semoga Teman-teman Tetap Semangat Dalam Melakukan Budi Daya Kelincinya Jangan Lupa Teman-teman Mohon Dukungannya Melalui Tekan Tombol Subscribe Like Serta Beli Komentar Di Kolom Komentar Bayang Menjadi Kekurangan Dan Kesalahan Dalam Pembuatan Video Mohon Diberi Saran Pendukung Di Kolom Komentar Sekian Dari Saya Tetap Semangat Pantang Menyerah Oke